Tindakan cesar dilakukan pada kasus-kasus hewan yang mengalami kesulitan dalam melahirkan USG tidak hanya untuk melihat jumlah anaknya berapa, estimasi kelahiran kapan, tapi juga untuk konfirmasi Mereka pas Westfield sudah rencana, itu terlalu misalnya sudah tidak kuat, akhirnya sekalian besar Itu, sekalian dulu Terima kasih telah menonton Pahiran adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh pet owner akan kedatangan buah hati, tapi buah hatinya hewan ya Jadi disini ada salah satu anjing, dia sebelumnya sudah di USG Jadi pet owner ini selalu melakukan USG rutin untuk memastikan kondisi kesehatan janinnya Jadi kondisi kesehatan itu tidak cuma kita memastikan induknya sehat, tapi janin yang ada di kandungan juga harus sehat Dari hasil USG sebelumnya, harusnya di minggu-minggu ini tuh, waktunya anjingnya lahiran Pet owner dia panik, gelisah, kenapa kok tidak gunjung datang waktunya lahiran, tanda-tanda tidak muncul Akhirnya hari ini dilakukan pemeriksaan, dibawah keratan pet and care cabang kelapa gati Terima kasih telah menonton! Setelah dilakukan pemeriksaan, secara fisik dan lain, tuh anjingnya sehat kok, ini tidak perlu disesar Karena pet owner, karena saking paniknya, minta untuk segera disesar Jadi tidak semua hal yang mengindikasikan lahiran belum terjadi harus segera dilakukan tindakan sesar Jadi tidak selalu ya Tindakan sesar dilakukan pada kasus-kasus hewan yang mengalami kesulitan dalam melahirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanggal lahiran, karena di rumah sudah tidak kuat, sudah mulai keluar warna hijau-hijau, jadi langsung di pulpa klinik, salah satunya di sini, jadi langsung ditindak sama dokter, disuliti, biar lahiran dan masuk kandang langsung melalaman keluar anaknya. Ketika di USG, kondisi anaknya itu sehat panggak, ukurannya seragam atau tidak, di akhir kebuntingan untuk konfirmasi, apakah posisinya sudah sesuai, ukurannya seragam, kondisinya sehat, sehingga kita bisa memprediksi waktu kelahirannya. Oke, see you!